Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa berjumpa lagi dengan saya Anto Dan saya juga Deddy Masih dalam acara Ide usaha toko mesin Maxindo Ya pemirsa selama beberapa menit ke depan Kita akan menemani pemirsa di layar kaca Untuk memperkenalkan mesin-mesin unggulan ya Pak Deddy Dari toko mesin Maxindo ya Ya pastinya Tapi Pak Anto kali ini kita akan tampilkan kepada pemirsa Satu buah ini ya alat mesin juga Yang memang itu sangat digemari beberapa pengusaha Seperti pengusaha-pengusaha buah ya Buah catering gitu ya Karena kita akan tampilkan ini adalah alat pemotong buah ya Pak Anto Tapi buahnya ini kita gak hanya terbatas buah yang besar saja Pak Anto Jadi buah yang basah pun semangka, melon itu bisa Pak Anto Nah ini juga dilengkapi nantinya beberapa mata pisau Yang ukurannya itu jadi banyak varian ya Pak Anto Seperti kotak, terus panjang Panjang-panjang Wah ini bisa dengan alat ini Nah tapi sebelum itu Pak Anto Bisa dijelaskan dulu nih ke pemirsa Niaga TV Bagaimana cara pengoperasian dari alat ini Pak Anto Oke pemirsa Pengoperasian dari alat ini cukup mudah ya pada dia Bahkan sangat-sangat mudah ya Ya disini dilengkapi dengan tombol ya Dimana disini ada tombol merah untuk tombol stop ya Dan dilengkapi dengan lampunya juga Dan disini ada tombol hijau untuk tombol start ya Dan disini ada handle Oke disini untuk tempat masuknya bahan ya buah-buahan Buah-buahnya masuk sini ya Bisa ya disini ada handle nya dan dilengkapi dengan otomatis switch Ya apabila handle ini diangkat maka mesin akan otomatis mati sendiri ya Oh jadi langsung berhenti ya Pak Anto ya Oh lebih safety ya Iya Oke Untuk listriknya nih Pak Anto Berapa nih Pak Anto Untuk listriknya itu dia sangat Sepertinya dari kokoh ini besar nih wattnya nih Oh tidak Tidak ya Pemirsa harus tahu ini hanya 550 watt Hanya 550 watt Wah pemirsa ternyata dengan alat sekokoh ini Dan bisa untuk potong buah apa saja Watt yang sebesar ini Cukup minim ya Ya 550 watt Ternyata saja ya Pak Anto ya Oke 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 pemirsa penasar nih Pak Anto Pastinya Kita mau langsung coba aja Pak Anto ya Boleh Tapi ini mata pisau yang sudah kita pakai tadi apa Pak Anto Dadu ya Kotak-kotak dadu ya Nah ini juga sudah include ya Pak Anto ya Include ya ini ya Oke Nah ini ada yang ukuran Oke Di baliknya Pak Deddy Ya Di baliknya Dia ada ukuran 2 mili 4 mili 2 mili Ya dan 8 mili yang di dalam ya Oke Oke jadi ada ukuran-ukuran ya Pak Anto ya Ya jadi bukan hanya untuk dadu atau nanti bisa juga untuk stick kentang Dia juga bisa untuk keripik Oh keripik bisa ya Tapi ini gak beli lagi kan Pak Anto Tidak Tidak ya Kita memberikan secara memang nanti include Jika pemirsa ingin memiliki mesin ini ya Pak Anto Oke pastinya Tapi Pak pemirsa sudah penasaran seperti Pak Anto Kita langsung saja coba praktek Pak Anto Boleh Boleh dibantu ambilkan buahnya Pak Anto ya Oke Oke Buah dan wadahnya Pak Anto ya Oke Oke pemirsa Nah pemirsa ini ada buah melon ya Sudah siapkan melon ya Dan ini saya tambahkan ada buah belimbing pada D Oh ada belimbing juga ya Oke Bisa dibantu ambilkan wadahnya Pak Anto Oke Untuk buah yang hasilnya ya Pak Anto ya Oke Oke pemirsa Pasti pemirsa penasaran nih ya Kita coba saja ya Pak Anto ya Oke Ini bisa Pertama Apa nih akan kita tampilkan Pak Anto Melon mungkin ya Boleh Boleh Melon ya Kita tampilkan melon ya Pemirsa ini melon yang sudah kita kupas Kita masukkan di Dalam mesin ini Jadi ini gak perlu dipotong-potong halus lagi Nanti dengan mesinnya Pak Anto ya Tuh Oke Oke Bisa dinyalakan ya Oke Wow Sangat cepat sekali Sudah Tanya itu detik Tidak ada itu Tidak lahan pada dia Pemirsa Boleh Dengan 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 Satu Potong melon besar ini Langsung jadi Kotak-kotak ya Kalau pakai bisa itu gimana Pak Anto Wah itu bisa berjam-jam Padahal lama banget Lama sekali Betul Oke pemirsa Ini segera miliki alat ini pemirsa Nah ini hasilnya pemirsa Boleh kita coba sekali lagi Pak Anto ya Boleh silahkan Saya tadi gak sampai sempat lihat Pak Anto Cepat sekali ya Ini pemirsa ya Kita coba ya Oke Boleh sayang tekan Pak Anto Boleh silahkan Pemirsa ya bisa lihat sendiri Ternyata cepat sekali Pemirsa Jangan ke di pemirsa ya Wah Sudah selesai pemirsa Wah Cepat sekali ya pemirsa Nah ini hasilnya bisa ditunjukkan Pak Anto Jadi nanti potongan-potongan ini kita bisa berikan untuk eh campur ya Atau sok buah ya pada dia Oh iya bener Kalau potong-potong Walau lama sekali Oke Nah ini pemirsa hasilnya Jadi selain buah melon Kentang yang akan dijadikan Kotak-kotak dan juga bisa Sambal balado Sambal balado Mungkin ini Panto Kita coba Boleh Blimbing bisa juga ya Kita campur saja Panto Karena kalau eh sebuah juga pastinya dicampur Dicampur-campur Oke Ini wadahnya Taruhnya seperti apa Pak Anto? Seperti apa aja bisa ya? Bisa dia gak masalah Oke Bisa dibantu Panto Saya bantu tekan ya Oke Oke Wah Blimbing satu Sudah bisa halus ya Iya Oke pemirsa Ini karena warnanya menyerupai ya Ini menyerupai melon Ini kotak-kotak dadu ya Panto Tapi untuk memang seperti es buah itu cocoknya ya Melon Panto ya Melon Terus Yang bisa digabungkan dengan es buah itu sangat cocok sekali ya Panto Betul Oke Pemirsa dan ini juga memang sudah dilengkapi dengan mata pisau ini ya Ada empat ya Berarti dia sepasang-sepasang pada dia Betul ya Oke Panto Pasti pemirsa penasaran nih Cara membersihkannya susah atau gak di Panto Sangat mudah sekali Ini mudah berkarat gak berarti pisaunya Panto Atau bagaimana? Dia terbuat dari stainless ya Terbuat dari stainless Oke Bisa diinformasikan Panto Pertama kita buka dulu ya Ini dibuka dulu ya Penekannya ya Ini gak baru pakai obeng Atau gak usah Gak usah Jadi alat-alat Maxindo itu sangat-sangat simpel ya Oh simpel ya Tapi kenceng ya Panto Oh tentunya Nah Oh udah hanya seperti itu aja Panto Iya hanya dicopot Seperti ini Nah ini boleh tinggal dibersihkan Panto Yang tadi kotak-kot yang membuat Menjadi kotak-kotak ya Dadu ya Oke pemirsa ini karena tadi memang Buah terakhir yang kita Apa Buat itu belimbing ya Ini dia masih ada serat ya Sisa ya Belimbing kan ini berserat ya Tapi kalau melon habis pasti Panto Langsung bersih Panto ya Oke Jadi ini hanya seperti ini Pemirsa Ini untuk Hasil buah yang Menjadi kotak-kotak ya Pemirsa Tapi kalau mau menjadi panjang Berarti tinggal pasang yang Sepertinya Panto ya Stick kentang ya Kentang gureng Seperti ini ya Berarti ya Tinggal diganti saja pada di Oke Ternyata hanya Simple Panto ya Gimana kalau kita cobain pada Boleh Boleh pasti Pemirsa juga penasaran Nah berarti kita coba Melon Panto ya Sudah seperti itu saja Panto Tuh Oke Simple banget ya Sudah dengan putar seperti ini saja Sudah cukup Oke Tapi kencang ya Panto ya Kencang sekali Pak Aman Coba kita Melon ya Panto ya Ini sekarang kita coba Dengan bentuk Ini ya Panto ya Panjang ya Tapi sebelumnya kita colok dulu Panto ya Oke Oke Bantu pegang Panto Sayang Tekan Oke Pemirsa bisa perhatikan ini Dinyalakan dulu Bantu Oke Nah Wah Simple ya Panto ya Oh seperti ini Jadi buat Melon 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 Kentang Itu bisa ya Panto Masak pun bisa ya Betul Padahal air semua Isi tapi bisa ya Bisa Kita coba sekali lagi Panto Boleh Pasti pemirsa Tadi inget dipanto Jadi tidak melihat ya Betul Oke kita coba lagi Panto ya Oke Pemirsa bisa perhatikan ini Sudah ya Panto ya Cepat sekali Panto Ini pemirsa hasilnya Oke Jadi seperti buah labu Buat disayur gitu Bisa ya Panto ya Bisa Pak Deddy Oke Oke Ya Mungkin cukup sekian ya Panto ya Untuk perkenalan dari Mesin Vegetable cutter ya Vegetable cutter ini Ya nanti kita akan lanjut lagi Dengan mesin-mesin lainnya ya Panto ya Betul Oke pemirsa Tadi sudah kita kenalkan ya Panto ya Ya Mesin vegetable cutter ya Alat vegetable cutter ini ya Ternyata sangat-sangat mudah ya Panto Oke Dilengkapi dengan Empat mata pisau ya Betul Kita lanjut dengan Perkenalan mesin Mesin berikutnya ya Tapi kalau pemirsa mau Segera dapatkan mesin ini Bisa kunjungi di toko-toko Mesin Maxindo terdekat Di kota Anda Atau di website-nya Di mana Panto? Di www.tokomesin.com Ya pastinya Oke pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di layar kaca Anda Karena masih ada Mesin-mesin unggulan dari Toko Mesin Maxindo ya Pada Diyah Ya pastinya Betul Setelah pesan-pesan berikut ini Ya pemirsa Masih dalam acara Ide usaha Toko Mesin Maxindo Untuk mesin unggulan yang kedua Kita ada Jus Mesin jus ekstraktor ya Pada Diyah Betul sekali Yang dimana fungsinya ini Untuk memisahkan Sari buah dan ampasnya Pada Diyah Ya pastinya Dimana kalau Kita lakukan dengan blender Itu harus disaring lagi Panto ya Sangat rumit ya Pada Diyah Betul sekali Panto Karena alat ini khusus Kita sajikan untuk Pemirsa Niaga TV ya Panto ya Ya Ini adalah jus ekstraktor Dimana buah kita masukkan Kedalam mesin ini Kemudian ampasnya terpisah Dan sarinya terpisah ya Panto Dan ini dengan kecepatan yang memang sangat-sangat cepat sekali Dan untuk pemakaian dan wattnya ini berapa nih Panto? Ya untuk wattnya itu Lumayan kecil ya Pak ya 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 itu 550 watt ya Oke Dan memang kecepatan itu sangat cepat untuk Misalkan ya Satu buah melon itu Hanya hitungan detik Pada Diyah Oh hanya hitungan detik ya Panto ya Betul Oke Nah Pak Anto Ya Pasti pemirsa juga Pengen tahu nih Wattnya berapa Terus cara penggunaannya seperti apa Pak Anto? Oke Untuk mesin yang Sangat Unik ini ya Pada Diyah Ya Dia berkapasitas itu Untuk kecepatannya ya Dia 2800 RPM ya Oh putaran si pisau ini Wah cepat ya Cepat banget ya Untuk konsumsi listriknya itu 550 watt 550 watt Dengan kecepatan 2800 ya 2800 tapi hanya 550 Betul Oke Oke Kemudian bahannya sendiri Ini apa Panto ya? Kalau untuk bahannya dia stainless ya Pak ya Stainless ya Jadi sangat-sangat aman itu untuk Makanan dan minuman Biasanya Sangat aman untuk makanan dan minuman ya Betul Tapi sepertinya pemirsa Niaga TV ini penasaran Pak Anto Ya Pengen lihat langsung praktek Dari mesin ekstraktor ini Betul Ya Coba kita coba Langsung saja Pak Anto ya Oke boleh Nah ini pemirsa kita sudah siapkan Buah melon Dan buah Belimbing ya Pak Anto ya Kita langsung coba saja nih Oke Pak Anto Ini kita Coba saja Pak Anto ya Nah pemirsa Ini kita Yang sudah kita siapkan ini Harusnya ini pemirsa bisa kasih Wadah disini Dan untuk tempat dari sari Si ampasnya ini ya Nah ini Tepatnya harusnya ada disini ya Pak Anto ya Nah ini ya Pak Anto ya Kita sudah dibantu Untuk tempat minumnya Gelas ya Nah iya jadi Langsung airnya disini ya Pak Anto ya Sari buahnya ya Ya Oke ini langsung kita coba aja Pak Anto ya Boleh Untuk tombol powernya ada kan Pak Anto ya Oke untuk tombol powernya Pemirsa bisa lihat ya Ada di sebelah sini Sini ya Pak Anto ya Ya Oke pemirsa bisa lihat disini ada tombol powernya ya Nanti tinggal bisa dinyalakan ya Jadi bukan dicolok langsung nyala ya Dan disini lebih sempit ya Pak Anto ya Betul Oke kita coba saja ya Oke ya Ini kita Nah oke ini Bisa saya masukkan melunnya Pemirsa yang akan ya Langsung nih Pak Anto ya Tuh Oke Sudah habis Panto Sudah Wah Cepat sekali pemirsa ya Wah Wah Panto Wah Wah sangat banyak ya Oke Kita bisa Ini Ya boleh Sudah Pak Deddy Wah pas banget ya Oke pemirsa Wah Ini hasilnya pemirsa ya Sangat sangat cepat Sangat cepat ya Dan efisien Dan efisien Oke pemirsa jadi Gak perlu Lebih lama lagi Gak perlu pakai blender Harus di Filter lagi Harus disaring lagi Wah itu sangat Susah ribet ya Terlalu lama ya Ya bener Terlalu lama Nah ini pemirsa ya Hasilnya ya Nah ini pemirsa bisa lihat Ini hasilnya Nah ini ampasnya Ada disini Panto Bisa tunjukkan Panto Ampasnya pun Sangat sedikit Pak Ya Ya jadi Tidak terbuang-buang ya Oke Nah Ya 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 Nah ini ya pemirsa Bisa lihat Oke ternyata Sangat cepat ya Panto ya Wah sangat cepat Sekarang kita coba Belimbing boleh Boleh Oke pemirsa pasti penasaran kan Kita coba saja Belimbing Panto ya Oke pemirsa Tadi sudah kita coba Dari buah melon Melon ya Nah kali ini Kita akan langsung saja Coba belimbing ya Belimbing Pastinya pemirsa harus Lihat dulu nih Kalau buahnya kecil Bisa langsung masuk ya Panto Tapi kalau besar Kayak melon kan Langsung masuk ya Harus dipotong-potong dulu Nah belimbing ini juga Kita sudah potong ya pemirsa ya Oke ini kita masukkan Belimbingnya pemirsa Oke 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 bisa masukkan lagi ya Oke Nah ini belimbing ini Bisa sangat cepat diperas Tapi kalau peras manual Wah sangat lama ya Panto ya Oke Nah ini hasil dari buah Belimbing ya pemirsa ya Nah Untuk ampasnya berarti sudah Juga ini ya Panto ya Kering ya Panto ya Sangat-sangat kering ya Jadi benar-benar hasilnya Itu pindah ke sini ya Panto ya Betul Oke Ini pemirsa bisa dilihat Ampasnya Oke Nah ini dari buah belimbing ya Jadi ini untuk usaha pun cocok Dan untuk di rumah pun cocok juga pada dia Karena Ya Mungkin anak-anak ini Suka ya pada dia Sangat-sangat suka ya Pastinya Kalau anak-anak kan maunya Yang instan ya Panto Betul Tinggal minum Orang tuanya buat kan Gak perlu ribet lagi Betul sekali Oke Oke Panto Ya Ini tadi sudah kita lihat nih Semua prosesnya Ternyata dengan sangat mudah Panto ya Ya Dan pastinya pemirsa Niaga TV Bisa didapatkan Alat ini Mesin ini Di toko mesin Maxindo terdekat Panto ya Betul Yang sudah tersebar di Kota-kota besar di Indonesia Ya Atau bisa kunjungi Websitenya di mana Panto Di www.tokomesin.com Ya Betul banget Atau bisa hubungi Di kontak di bawah ini ya Di bawah ini ya Oke pemirsa Jangan kemana-mana Tetap pada layar kaca Anda Karena Habis ini kita akan menampilkan Mesin-mesin unggulan Dari toko mesin Maxindo ya Jadi tetap di depan layar kaca Anda Dan tetap di Niaga TV tentunya Oke pemirsa Masih dalam acara Ide usaha toko mesin Maxindo Kali ini kita akan memperkenalkan Mesin S-crusher ya Pak Deddy ya Mastinya Pak Panto ya S-crusher ini adalah Untuk parut es batu ya Pak Panto Betul Dengan menggunakan Alat ini Menggunakan listrik Pak Panto ya Jadi sudah tidak lagi harus Manual ya capek ya Nanti tangannya pegel Engkol-engkol ya Ini dengan sangat-sangat simpel sekali ya Pak Pemirsa Nanti kita akan coba Dan nanti yang kedua kita akan Gunakan Capsular ya Capsular ini ya Pak Pemirsa ya Ya untuk wattnya nih Pak Panto Berapa nih Pak Panto? Untuk wattnya ini 200 watt ya Pak Deddy 200 watt ya Tapi bisa menghancurkan es batu gak? Bisa dong Bisa ya pasti ya Nah kemudian Ini nanti kita akan Lakukan juga Capsular ini ya Capsular ya Nanti kita jelaskan Capsular ya Biar pemirsa Niaga TV juga Enggak bingung ya Pak Panto ya Nah ini kita langsung saja Coba ya Pak Panto ya Oke Ini untuk wadahnya Kita harus beli lagi Pak Panto? Oh enggak Oh ini sudah termasuk? Betul sekali Oh tapi kalau misalnya Seperti pengusaha Yang mau jual es campur Tapi pakai mangkok Terus mangkoknya langsung Taruh sini bisa ya? Oh oke Ini langsung saja Panto ya Ini pasti pemirsa penasaran Panto ya Kita coba saja langsung Panto ya Boleh Oke nih pemirsa Kita masukkan es batunya ya Iya Ini Wah ini juga yang besar Juga masuk Panto ya Bisa Karena kapasitasnya memang besar ya Pada dia Cukup ya Cukup dulu ya Boleh lagi Pak Deddy Boleh ya oke Ya Oke Oke Panto Bisa dinyalakan Wah Hasilnya bagus Panto ya Iya Sangat lembut Oke Oke Nah Sangat cepat Sangat lembut Nah ini hasilnya Ini pemirsa hasilnya Sangat cepat Sangat lembut ya Panto Iya betul Oke Ya pemirsa bisa lihat ini hasilnya Nah ini saya pegang ya Wah Lembut ya Pak Deddy ya Lembut sekali nih ya Panto Nanti ini sehabis diserut gini Biasanya nih Pemirsa bisa tambahkan Seperti sirup ya Susu ya Dan buah-buahan ya Biasanya juga bisa langsung ya Panto ya Bisa langsung dituang Atau dimangkuk itu Mangkuk sendiri ya Tinggal dikasih Susu Es buah juga Mantep Topik-topik yang lain ya Pastinya Panto ya Berarti ini hanya Seperti ini aja Panto ya Simple banget ya Panto ya Sangat simple Sangat-sangat simple Oke Untuk mesin kedua ya Ini kita coba capsular ya Panto ya Oke Boleh Oke Ini kita Geser Geser dulu ya Ya Oke ini kita coba Dari mesin capsular ini Bisa di Nanti kita ada mesin tambahan nih Pak Deddy Apa tuh Panto Mesin juice dispenser Juice dispenser Jadi nanti Kita bisa taruh Setelah Nanti kita taruh di juice dispenser Kita bisa taruh di kemasannya Itu menggunakan capsular pada Deddy Oh Seperti itu ya Berarti kita Bisa gunakan juice dispenser dulu ya Baru kita capsular disini ya Betul Oke Tapi Sepertinya ada yang mau lewat nih Dan pesan-pesan berikut ini Nanti kita baru Menggunakan juice dispenser ya Ya Pastinya Oke Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Niaga TV Oke Pemirsa kembali lagi Masih dalam acara Ide usaha toko mesin Maxindo Kali ini kita sudah ada Tiga barang di atas meja kita Panto ya Betul Sekarang kita ada tambahan Mesin peras tebu ya Mesin peras tebu dan Capsular Capsular Dan selanjutnya ini ada juice dispenser ya Juice dispenser ya Pemirsa ya Oke Untuk tahapannya Kita akan lakukan Dari hasil juice dispenser ini Dan peras tebu ini Nanti akan langsung kita Kemas ya Kita kemas ya Panto ya Untuk pertama kita coba mana nih Panto Ini ya Ya boleh Nah untuk ini kita akan jelaskan dulu nih Panto Untuk mesin ini ya Panto ya Bisa dijelaskan ke Pemirsa Panto Tadi sebelumnya mesin ini sudah saya taruh susu kedele rasa stroberi ya Susu kedele rasa stroberi ya Oke Nah mesin ini dinamakan mesin juice dispenser Fungsinya untuk menampung ya Berakneka Macam minuman ya Bisa nanti bisa coklat ya Bisa juice dari tadi kita bikin Pake juice extractor ya Setelah itu kita bisa taruh sini Dan mesin ini dilengkapi dengan pendingin Pada di Dilengkapi dengan pendingin ya Dilengkapi dengan pendingin ya Jadi bukan hanya wadah aja Panto ya Bukan Jadi lebih segar Pada di Lebih segar ya Nah terus untuk cara pemakaiannya seperti apa Panto ya Untuk cara pemakaiannya ya Panto ini diangkat ya Itu cukup gampang Pada di Oke ini diangkat baru diisi ya Nanti tadinya ya Betul sekali ya Oke nah ini ada kompresor atau apa Panto yang pendingin itu Untuk wattnya sendiri nih Panto Berapa nih Panto Untuk wattnya sendiri nih 220 Watt Pada di Dengan kapasitas berapa nih 220 Watt Untuk kapasitas 12 liter per tabung ya Pada di Jadi sebenernya sih Maxindo gak hanya menyenyakkan satu tabung Kita ada 2-3 tabung Pada di Jadi ada satu tabung, dua tabung, tiga tabung Oh jadi untuk berbagai aneka rasa bisa ya Bisa Dalam satu tempat ya Karena wadahnya ada tiga ya Dan kebetulan sekarang kita memberi contoh yang satu tabung ya Pada di Yang satu tabung ya Oke kita langsung saja nih Panto Kita mau press nih ya Iya Oke kita coba ya Panto ya Oke pemirsa kita coba Disini Oke wadah mantap nih Oke sekarang kita bisa taruh hasil yang tadi kita tuangkan ya Kedalam gelas Pada di Nah ini kita coba pemirsa ya Iya Kita putar dulu Oke ini dipaskan dulu Panto ya Dipaskan dulu Baru handle kita tekan kurang lebih 1-2 detik ya Pemirsa 2 detik ya Oke kita lihat hasilnya Nah ini Pemirsa Wah cantik ya Oke ya Oke Jadi ini bisa untuk mengemas berbagai minuman Panto ya Jus terus tari tebu Nanti bisa ya semua ya Oke ini pemirsa Nah ini bisa langsung dikemas Peras dan langsung dijual ya Panto ya Untuk cara penggunaannya Untuk cara penggunaannya gampang sekali pemirsa ya Dan mesin peras tebu ini manual Tapi jika untuk dimodifikasi juga bisa ya Padi dia Bisa modifikasi seperti apa nih Panto Dimodifikasi ditaruh mesin ya Padi dia Oh jadi ini dibikin dikasih alat ya Dikasih mesin ya Nanti biar dia mutar sendiri ya Ya Oke Oke Karena ini manual bisa Padi Dibantu Begini Saya bantu Panto ya Untuk putar ya Putar ke kiri Padi Dib Oh putarnya ke kiri Oke Panto sudah masuk ya Sudah Wah aduh Simple ya Panto Coba diputer aja ya Oh ini keluar semua Panto ya Keluar semua Oke Terus Nah sekarang diputar ke arah sebaliknya Pak Dedi Oh putar ke arah sebaliknya ya Jadi agar si perasan ini lebih kering pasti ya Panto Betul Ini sekali saja sudah kering Panto ya Ya Oke kita putar balik ya Panto ya Oke Oke Wah Harum dari wangi tebunya itu terasa Panto ya Betul Pak Dedi Karena memang dia sangat-sangat keperas ya Panto ya Boleh sekali lagi Pak Dedi Boleh Panto Kita coba lagi Panto ya Oke Pemirsa Kita coba lagi ya Ke arah kiri Pak Dedi Oke baik Panto Oke kita putar lagi Panto Wah Terlihat kering Panto ya Oke Pemirsa bisa lihat di layar kaca Anda ya Oke Nah balik lagi Kita balikin Panto ya Iya Oke Nah seperti ini Pemirsa Tapi kalau untuk Penggunaan menggunakan mesin itu lebih cepat pasti Panto ya Tuh Oke Ini bisa langsung dituang Panto Bisa Kayak Panto Dibantu ambilkan ininya Panto Gelasnya ya Panto Nah kita Bisa tuang Pemirsa ya Disini pasti hasilnya sudah banyak sekali ini dari Perasan batang tebu ini ya Pemirsa Nah ini kita ada dua ya Dua batang tebu ya Oke Nah ini ya Pemirsa ya Oke Wah Wah banyak sekali ya Pada Dedi ya Oke Nah nanti kita bisa tambahkan Oke ini Pemirsa Setelah seperti ini bisa ditambahkan dengan S-Bat yang tadi kita Ini ya Sudah kita serut ya Panto ya Oke Nah Oke Pada Dedi bisa langsung ke Capsilernya Seperti ini ya Pemirsa ya Ini kita bisa masukkan disini ya Pemirsa Ya Oke Sudah Panto Oke Nah ini Pemirsa Tinggal tunggu Satu sampai dua detik Ya Sudah selesai Nah ini Pada Dedi hasilnya Sudah siap untuk dijual ya Ya siap dipasarkan Panto ya Nah ini hasilnya Pemirsa ya Nah ini Sangat kuat Panto ya Sangat kuat Hasil dari press tentunya Dari mesin-mesin Toko Maxindo Panto ya Maxindo pastinya Nah seperti ini Jadi kita sudah buat dua tadi Panto ya Iya Nah ada dari Perasaan tembu ini Dengan Tadi hasil dari juice dispenser ya Juice dispenser ini Oke Mungkin cukup sekian ya Panto Jadi Pemirsa Jika ingin mendapatkan alat-alat Kebutuhan yang mendukung untuk usaha Anda Agar lebih maju pastinya Panto Bisa dapatkan alat ini di toko mesin Maxindo Atau bisa kunjungi di toko-toko terdekat Yang sudah tersebar di kota-kota besar ya Panto ya Betul Atau bisa kunjungi websitenya di mana Panto? Di www.tokomesin.com Ya Oke Hasil dari Perasaan tembu tadi mengakhiri jumpa kita Dalam acara Ide Usaha Toko Mesin Maxindo hari ini Jangan lupa saksikan terus acara Ide Usaha Toko Mesin Maxindo Di kesempatan berikutnya Saya Anto Dan saya juga Deddy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya